Di tengah pandemi COVID-19, pendidikan untuk siswa harus tetap berjalan. Untuk mencegah pendularan COVID-19, seluruh tahap penerimaan peserta didik baru atau PPDB akan dilaksanakan secara daring atau online, termasuk verifikasi berkas yang sebelumnya harus dilakukan dengan mendatangi sekolah tujuan siswa. Pada pendaftaran PPDB online ini, siswa diharuskan untuk mengirim berkas persyaratan ke situs resmi Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Berkas tersebut akan diverifikasi dan dikirimkan ke sekolah pilihan pertama yang dituju oleh para siswa. Mengantisipasi hambatan-hambatan karena infrastruktur atau peralatan, nantinya pada PPDB online ini akan didirikan pula posko-posko di setiap sekolah untuk membantu siswa dan orang tua yang tidak bisa mengakses atau mendaftarkan diri secara online. Operator yang ada di sekolah pula sebelumnya telah diberikan pelatihan terkait PPDB sistem online ini. Kami sudah menyiapkan baik dari segi aplikasi maupun juga operator. Jadi kami tekankan juga terima kasih dari anggap ini sosialisasi melalui Kompas TV bahwa walaupun itu secara online mendaftar, tetapi tidak menutup kemungkinan ada siswa, kami sudah instruksikan yang ternyata karena faktor jaringan, internet, mendaftar saja tidak bisa, sulit. Jadi kami membuka juga posko di sekolah-sekolah. Dan itu akan dibantu mendaftarkan oleh operator di sekolah, di sekolah yang dituju. Instruksi kami jangan sampai mendaftar ternyata tidak bisa. Pokoknya semuanya yang kesulitan jaringan silahkan ke sekolah yang dituju. Di sana akan dibantu untuk mendaftarkan. Baik, baik. Itu sejak kapan Pak Kadis mulainya? Jadi ini, terima kasih. Untuk sejak kapan? Tentu ini dimulai tanggal 15 Juni. Nah, ini bisa kami jelaskan sedikit. Penerimaan peserta didik baru untuk saat ini, untuk di jalur SMA, itu ada 4 jalur. Yang pertama adalah jalur sonasi. Jalur sonasi itu sudah termasuk jalur inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada juga jalur sekolah dengan perjanjian. Jalur sekolah dengan perjanjian itu maksudnya di Bali ada 22 sekolah. 22 sekolah ini adalah lahannya, tanahnya milik tanah desa adat, bangunannya milik provinsi. Jadi di sana diberikanlah semacam bagi warga desa adat, yaitu untuk lebih awal mendaftar bagi warganya. Jadi untuk di Bali ada 22 sekolah. Ini tingkat SMK ya? Tingkat SMK Pak Kadis? 22 sekolah SMA. 22 sekolah SMK, SMK. Oke, baik. Lanjut Pak Kadis. Kemudian? Yang kedua, ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini adalah jalur keberpihakan bagi siswa yang memang memegang kartu miskin, kartu kesejahtera, dan semuanya. Itu yang kita utamakan. Silahkan memilih di mana. Yang ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua. Semisal orang tua TNI Polri yang mendapat pindah tugas, silahkan menunjukkan surat keterangan penugasan dari institusinya. Dan yang terakhir, melalui jalur prestasi. Jalur prestasi ini ada 30%. Jalur prestasi ada dua. Jalur prestasi yang memang akademis dan non-akademis, serta yang memakai jalur ranking nilai rapot. Sementara itu, pengamat pendidikan di Bali mengatakan bahwa PPDB secara online ini adalah langkah yang tepat yang dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Waspada dan kehati-hatian sangat perlu dilakukan oleh semua pihak, utamanya pemerintah dalam memutuskan suatu aturan untuk meminimalisir terjadinya gelombang kedua COVID-19. Maksud saya begini, apakah memang sudah bisa bulan Juli Denpasar atau Bali menerapkan sekolah kembali dengan posisi, dengan kondisi yang minimal tadi? Tapi menurut Pak Rungan ini, apakah memang itu atau ukurannya apa dulu supaya sebetulnya bulan Juli tunggu ini, tunggu ini, tunggu ini. Bagaimana Pak? Ya, harus jelas. Indikatornya dulu. Kalau kita dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 itu kita harus lihat bahwa peta-peta yang ada di seluruh Indonesia mengenai peparan COVID-19 ini satu orang misalkan di salah satu wilayah, itu wilayahnya dimerahin semua. Kalau Anda lihat peta di Jawa Timur, seluruhnya merah di Jawa Timur. Tapi tidak melihat, katakan di gang mana, di jalan mana, itu tidak bisa kelihatan. Atau kita harus tahu dengan demikian. Nah, kalau di dalam dua minggu tidak ada penurunan melandai atau berkurang sampai 10%, ya lebih baik jangan Anda mengambil sikap. Jadi ini ukuran. Berarti artinya, seperti saya katakan, virus ini tidak bisa kita lihat. Ada, dan dalam waktu yang cukup lama. Saya tidak ahli dalam ini, nanti bukun nanti dikira. Tapi yang jelas, virus ini akan bergampingan dengan virus-virus yang lain. Ini belum tahu kita, kecuali nanti kemampuan manusia itu beradaptasi, generasi-generasi yang muda mungkin sudah biasa dengan mereka lalu kebal. Nah, di situ baru kita bisa ketahui bagaimana. Tapi yang jelas, kalau mau mengukur new normal ini terjadi, itu kan di dalam batasan untuk kegiatan-kegiatan agar ekonomi bisa berlangsung. Katakan kegiatan ekonomi misalkan di mal, di perbelanjaan, di perkantoran, di industri. Ya kan? Sehingga ada mimpi yang pakai bulan Juni ini, mungkin pimpinan yang boleh masuk, pegawai masuk nasib, bagi-bagi. Hari, Senin, siapa, selasa, siapa, dan tidak berjaya full. Tapi sampai Agustus dianggapkan full. Nah, kalau di pendidikan dibuat seperti itu, pertanyaannya seperti tadi. Bisa enggak jumlah anak didik itu dibagi, dan gurunya juga dibagi untuk mengajar ini. Pemecahan kalau mau kita lakukan. Karena memang mohon maaf, body language di dalam pendidikan itu sangat perlu. Proses penginformasian PPDB ini terus dilakukan sejak 15 Mei hingga 13 Juni. Siswa dan orang tua siswa diharapkan untuk mengikuti tata cara dan aturan yang telah ditetapkan sesuai penanganan COVID-19 agar keamanan dan keselamatan bersama dapat terjaga. Untuk mengetahui lebih jelasnya terkait PPDB ini, saksikan dialog Sapa Redaksi On Location di Kompas TV Selasa 9 Juni 2020, pukul 7 Wita. Tim Liputan Kompas Dewata